...untuk diam, tapi tidak sedikit yang kemudian mengekspresikannya di ruang-ruang publik Sekali lagi saya bisa merasakannya Namun saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini Pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik untuk kita semua Mungkin saat ini kita belum tahu persis apa bentuknya Tapi yang jelas sebagai pemimpin, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Saya bangga sekaligus terharu atas ketegaran, kesetiaan, soliditas dan solidaritas Seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dalam menghadapi ujian dan tantangan ini Saya juga berterima kasih Karena itu semua yang telah membuat perahu besar ini tetap kokoh di tengah-tengah badai Saya juga menyampaikan terima kasih secara terus kepada para tokoh, para sahabat dan berbagai kalangan masyarakat Indonesia Yang telah menyampaikan simpati, doa serta harapan baiknya untuk saya pribadi dan Partai Demokrat Selanjutnya, saya mengajak seluruh kader Partai Demokrat agar tetap tenang dan berpikir jernih Kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apapun Meskipun kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apapun Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur Karena Allah SWT masih sayang kepada kita Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres Tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur Serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan Bagi Demokrat, ini sesuatu yang fundamental Kita merasakan dalam hirup pikuk politik menuju pemilu 2024 Seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan Dalam mencapai tujuan Ini yang justru Menebalkan keyakinan politik saya Bahwa perubahan benar-benar diperlukan Karena demokrasi yang sejati Hanya bisa rawat dan tetap eksis Jika hal-hal mendasar tadi Tetap dipertahankan Pengalaman di TNI Mengajarkan kepada kami Untuk senantiasa memegang peguh Nilai dan etika keperwiraan Hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit Dalam mengemban tugas apapun Dalam kondisi perang saja Kami diwajibkan ketika itu Untuk mematuhi etika Dan aturan Sehingga perang Bukan hanya soal Kill Or to be killed Bukan hanya seolah Hanya tentang Menang atau kalah Tetapi juga soal cara Untuk bisa memenangkan peperangan tersebut Begitu juga dalam berpolitik Saya rasa semua rakyat Indonesia Yang kita perjuangkan ini Sepakat untuk berpolitik secara beretika Artinya kita mendambakan Praktik-praktik yang baik Yang tidak menghalalkan segala cara Kita juga tidak ingin Seolah Semuanya bisa Asal tidak boleh kalah Cara tidak boleh Menikam tujuan Cara juga harus dijiwai Oleh tujuan Begitu pula sebaliknya Ini adalah pandangan Pemimpin besar Mahatma Gandhi Yang juga menjadi rujukan utama Dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno Sejak awal Kami memiliki harapan besar Terhadap hadirnya Sebuah perubahan dan perbaikan Bukan perubahan biasa Tetapi perubahan besar dan fundamental Yang berlandaskan pada Nilai-nilai dan etika Ini tentu membutuhkan Kerja keras Kerjasama Dan komitmen Dari semua yang ingin Melakukan perubahan tersebut Namun kenyataannya Hal itu Tidak mudah Untuk diwujudkan Komitmen menjadi Barang Yang langka Kata maaf Dijadikan obat yang murah Untuk pengingkaran Atas sebuah komitmen Ini tentu Berbahaya Jika dibiarkan Bisa menjadi budaya Menjadi sebuah Pembenaran Dan lambat laun Bisa membentuk Karakter bangsa Yang tidak Bertanggung jawab Tentu Sekali lagi Kami tidak akan Membiarkan Itu terjadi Untuk itu Kami tidak akan Menyerah Untuk terus Memperjuangkan Nilai dan etika Dalam kehidupan Politik Dan demokrasi kita Saudara-saudara Partai politik Adalah sebuah Institusi Bukan pribadi Sehingga Ada tata Kelola Dan mekanismenya Apalagi Pengambilan Keputusan Yang menyangkut Hajar hidup Orang banyak Memilih Pemimpin Utamanya Calon presiden Dan calon Wakil presiden Yang Kelak Akan Bertanggung jawab Atas lebih Dari 270 Juta Jiwa Tidak bisa Hanya diputuskan Begitu saja Dalam hitungan Menit Oleh Sekelintir Orang Sesuai dengan Konstitusi Partai Demokrat Tentu harus Dimusyawarahkan Terlebih dahulu Dan dibicarakan Dalam wadah Majelis tinggi Partai Sejak awal pula Partai Demokrat Telah mengingatkan Untuk tidak Sekali-kali Melakukan Fit Acomply Atau dalam Tanda kutip Memaksa Partai Demokrat Untuk menerima Sebuah Keputusan Keputusan Yang sepihak Tanpa Melibatkan Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Tersebut Dasarnya Adalah Mutual Trust Rasa Saling Percaya Juga Semangat Keadilan Dan Kesetaraan Yang menjadi Titik Temu Perjuangan Bagi kami Lebih Baik Untuk Bersepakat Saya ulangi Lebih baik Bersepakat Untuk tidak Sepakat Agree to Disagree Daripada Dipaksa Menerima Keputusan Yang kami Sendiri Tidak terlibat Dalam Prosesnya Inilah Substansinya Teman Teman Sekalian Sehingga Kami Menghimbau Janganlah Hal Yang Besar Dikecilkan Sementara Hal Yang Kecil Dibesar Besarkan Para Kader Demokrat Dan Rakyat Indonesia Di seluruh tanah air Kami Berjanji Untuk Tetap Teguh Di Jalan Perubahan Dan Perbaikan Kami Mengajak Seluruh Kader Demokrat Untuk Tetap Solid Dan Mengikuti Langkah-langkah Yang Akan Diambil Oleh Pemimpin Partai Dalam Upaya Memperjuangkan Perubahan Dan Perbaikan Itu Demokrat Akan Berikhtiar Untuk Bergabung Dengan Koalisi Lain Yang Memiliki Kesamaan Cara Pandang Fisi Kebangsaan Dan Etika Politik Mari Kita Song-song Perjalanan Politik Yang Baru Dengan Hati Yang Bersih Dengan Niat Yang Baik Cara Yang Baik Dan Tujuan Yang Baik Pertama Tentu Dengan Memberi Maaf Kepada Siapapun Yang Telah Menyakiti Kita Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Semoga Kita Semua Bisa Memaafkan Walaupun Tidak Begitu Saja Melupakan Saya Pun Sebagai Manusia Biasa Tentu Tidak Lumput Dari Kekurangan Mohon Dimaafkan Mari Kita Buka Lembaran Baru Kedepan Kita Harus Segera Move On Hari Ini Kami Keluarga Partai Demokrat Dengan Berbesar Hati Dengan Kerendahan Hati Menyatakan Move On Dan Siap Menyongsong Peluang-peluang Baik Di Depan Siap Mengapa Karena pada Akhirnya Negara Ini Adalah Negara Yang Besar Memerlukan Pemikiran Yang Besar Jiwa Yang Besar Dan Tindakan Tindakan Yang Besar Jangan Terjebak Pada Narasi Dan Isu Yang Bisa Memecah Belah Sesama Anak Bangsa Kita Tidak Tahu Dalam Perjalanannya Kedepan Kita Mungkin Akan Bertemu Kembali Dan Menjalin Kerjasama Untuk Agenda Agenda Besar Kebangsaan Untuk Itu Saya Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Anies Rashid Paswedan Dan Bapak Muhaymin Iskandar Yang Baru Saja Mendeklarasikan Sebagai Pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden 2024 Kedepan Semoga Sukses Kebangsaan 쓸�なん Gull Terima kasih.